Intro Penumpang yang kami hormati Sesaat lagi, kereta api Bengawan Akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Oke guys, jadi hari ini Gue lagi ada di stasiun Senen Untuk melakukan test rekit Untuk sebagai salah satu persyaratan Untuk kalian yang mau naik Kereta api jarak jauh Yang akan keluar kota dari Jakarta Maupun yang akan ke Jakarta Harus melakukan test rekit terlebih dahulu Nah, di stasiun Senen ini Menyediakan fasilitas untuk Mengecek apakah kalian Reaktif atau tidak Yaitu dengan melakukan test rekit Dengan di stasiun Dengan membayar Rp85.000 Nah, dengan kalian tes rekit di stasiun itu Dengan harga Rp85.000 Cukup murah ya Dengan Kalau kalian tes rekit di luar Mungkin ada yang Rp150.000, Rp200.000 Bahkan sampai Rp300.000, Rp400.000 Nah, makanya dari itu Yang ingin melakukan test rekit di stasiun Harus memiliki kode booking Perjalanan terlebih dahulu Nah, nantinya ketika nomor panggilan Kalian sudah dipanggil Kalian akan masuk Kemudian Ke loket pembayaran terlebih dahulu Dengan membayar Rp85.000 Setelah itu Datang ke loket tempat Pengecekan Tes rekit ini Dengan disuntikan Di jari kalian Seperti kalian tes Kolesterol, gula darah Kayak gitu kan Cuma diambil darahnya sedikit Dan setelah itu Kalian hanya menunggu Mungkin sekitar 15-20 menit saja Untuk mengetahui hasilnya Dan akan diberikan Surat dari PT KAI Bahwa kalian Reaktif atau non-reaktif Terhadap virus corona Atau COVID-19 ini Oke guys Jadi jam operasional Fasilitas tes rekit di stasi kereta api Dimulai dari jam 7 pagi Sampai dengan jam 7 malam Untuk pengambilan nomor antrian Dari jam 6 pagi Sampai dengan jam 6 sore Disini PT KAI menyarankan Untuk melakukan tes rekit 1-2 hari Sebelum waktu keberangkatan Menggunakan transportasi kereta api Supaya Meminimalisir ketika Terjadinya antrian yang panjang Karena salah satu persyaratan Untuk kalian masuk ke dalam Peron Untuk menaiki transportasi kereta api Harus memiliki surat bebas Atau Surat tes rekit Non-reaktif Seperti itu guys Oke guys Segitu dulu aja Bagaimana cara kalian Untuk melakukan tes rekit Di stasiun kereta api Buat kalian yang ada pertanyaan Seputar Tes rekit Atau Cara perjalanan Menggunakan transportasi kereta api Di masa Pandemi COVID-19 ini Kalian bisa Tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk di like Comment And subscribe Youtube channel ini Dan Kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye Jangan lupa untuk menikmati perjalanan Anda Sampai jumpa Pada perjalanan berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu Kepada channel gue